Pujian terhadap kualitas aspal sirkuit Mandalika diberikan oleh para rider usai balapan race 2 WSBK Mandalika dalam kondisi lintasan basah kemarin. Balapan race 2 WSBK Mandalika mengalami penundaan selama lebih dari satu jam karena hujan deras yang mengguyur area sirkuit. Race 2 baru dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah dan pihak penyelenggara memutuskan para pembalap hanya akan tampil selama 12 lap. Third berlangsung di atas lintasan yang masih basah, namun kondisi itu tidak mengurangi sengitnya persaingan antar pembalap dalam balapan penutup WSBK 2021. Aksi saling menyalip antar pembalap terjadi dalam kondisi lintasan sirkuit Mandalika yang basah sepanjang balapan. Pada akhirnya, Jonathan Rhea mampu keluar sebagai pemenang seperti race 1 diikuti Scott Redding dan Michael van der Mark. Pujian serupa dilontarkan oleh Jonathan Rhea. Pembalap yang memenangi race 1 dan 2 itu merasa sirkuit Mandalika menjadi salah satu sirkuit dengan daya cengkram dalam lintasan basah terbaik di dunia. Dia mengatakan, Sejujurnya, ini salah satu sirkuit dengan daya cengkram terbaik di dunia dalam kondisi lintasan basah. Sirkuit paling memiliki grip di dunia. Hanya ada masalah di Drainase. Runoff area cukup dalam, tapi kami bisa mengatasinya. Atau mungkin kami bisa menyesuaikan jadwalnya. Jika kami balapan jam 2 siang, tetapi mereka melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa, mereka berhasil menjadi tuan rumah event kelas dunia. Selamat untuk mereka, sirkuit dan penyelenggara. Ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan, ucap Jonathan Rhea. Pembalap berdarah Indonesia Michael van der Mark yang neneknya berasal dari Ambon. Pembalap asal Belanda yang memiliki darah Indonesia tersebut juga mengungkapkan pujiannya terhadap sirkuit Mandalika. Dia mengatakan lintasan yang sangat luar biasa selama balapan basah. Beberapa tempat nampak genangan air, tapi cengkramannya sangat fenomenal. Itu menunjukkan bahwa lintasan dapat menangani banyak air. Oke, mereka menunda start, itu sangat bisa dimengerti. Curah hujan terlalu deras, tapi setelah itu kita bisa balapan dengan segera. Saya kira ini kurva belajar untuk semua pembalap. Itu adalah balapan yang sangat bagus, dan kami menikmatinya. Ungkap Michael van der Mark usai balapan. Kemudian ada juga Alvaro Bautista. Alvaro Bautista merupakan seorang pembalap MotoGP berkebangsaan Spanyol. Dia merupakan juara dunia kelas 125 cc pada tahun 2006. Pada tahun 2007, dia naik kelas ke 250 cc. Hasil terbaiknya adalah dia merebut posisi runner-up pada tahun 2008. Dia memberikan pujian juga terhadap sirkuit Mandalika. Dia mengungkapkan bahwa dia sangat senang dengan tata letak lintasan ini. Dia sangat menantikan untuk mempertahankan balapan di sirkuit Mandalika dalam kalender WSBK. Mereka harus memperbaiki dry nase, karena terutama ada genangan air. Di sirkuit lain pun jika diguyur hujan juga seperti ini. Tapi untuk sirkuit Mandalika, ini bukan masalah. Dan yang terakhir ada Tom Sykes. Tom Sykes adalah seorang pembalap motor profesional yang telah berkompetisi di kejuaraan dunia superbike selama 10 tahun. Pembalap asal Inggris tersebut mengatakan bahwa kondisi basah dari sirkuit Mandalika sangat menyenangkan untuk dikendarai. Dia mengatakan setiap pembalap terkejut dengan cengkeraman lintasan saat basah dan itu membuat race sangat menyenangkan. Dia juga tidak merasa kesulitan dalam hal teknis. Menurutnya itu sangat menyenangkan, terutama di tinggungan 5 dan 6. Itulah deretan pujian para pembalap WSB ke Mandalika kemarin. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia juga patut mengapresiasi dan bangga pada pemerintah Indonesia yang telah menyelenggarakan ajang balap berkelas internasional ini. Dan jangan lupa untuk like serta share video ini. Terima kasih telah menonton!